oke lor bikin camilan sekaligus bisa dibuat ngeng-ngeng ya hehehe enggak enggak maksudnya bisa dibuat jualan bisa dibuat makan sendiri lor ya nah daripada penasaran mending simak video kali ini sampai selesai oke nah langsung aja pertama siapkan dulu 3 gelondong jagung ya hehehe ini kemarin beli sebanyak ini tau 3 gelondong ini cuma 6.000 lor ya wuh murah banget lor hehehe nah langsung aja ini aku mau jual-jual aku mau tugel-tugel dulu ya lor tak patah-patahin kayak gini kemudian langsung direbus aja ini wairnya udah tak rebus wih blokotok-blokotok wadalah wuh wih blokotok-blokotok lor hehehe langsung aja kita cemprungkan jagungnya ini jagung manis lor jagung manis rasanya juga manis yor ini kita rebus dulu sampai mateng sampai empuk sampai medul lor ya wuh enak punya lor oke lor ini udah mateng ya wih komperambyang wih medul wih empuk wih wangi lor wuh enak oke lor langsung aja kita angkat kita dinginkan terlebih dahulu ya kita angkat satu persatu kalau misalnya mau diserok habis sekalian ya karekmu ya hehehe kalau misalnya mau pakai jagung biasa jagung lokal jagung impor ya karekmu pokoknya terserah sampein lor ya nah ini udah aku serut wistak peritili segini ini kalau ditimbangin itu sekitar 300 gram ya 300 gram jagung jadi kemarin itu masih sisa setengah cuwil ya hehehe langsung aja kita sokkan ke dalam chopper nah selanjutnya tambahkan tepung beras sebanyak 75 gram ini aku pakai tepung beras dan juga tepung tapioca nya sekitar 50 gram aja cukup lor ya kita sokkan semuanya lor ya hehehe kemudian tambahkan juga gula pasir untuk gula pasirnya ini aku pakai sekitar 150 gram kalau kurang manis ya ditambah lagi tambahkan juga garam sebanyak 1.4 sendok teh aja dan cukup nak kasihan dan malah bahaya lor ya nak kasihan ya nah langsung aja kita gebir menggunakan santan sebanyak 500 mili kemudian kita chopper lor ya ini aku chopper sebentar aja kemudian nanti itu ada tekstur tekstur jagungnya kalau misalnya mau di blender lembut sing sampai lembut kaya bubur kaya hehehe karam lor ya wuh enak lor langsung aja kita pencet kemudian kita angkat kalau misalnya udah lembut nah kita buka buadalah wes dati lor ya ini ada teksturnya jadi agak kasar gitu tak apa lor ya kita singkirkan terlebih dahulu kemudian siapkan cup-cup ini aku pakai cup yang 100 mili yang tahan panas langsung kita sokkan 2 centong sayur aja cukup jangan terlalu penuh ngunak malam bludek bleber kabar lor ya wuh enak malur nah ini kita sokkan semuanya kalau misalnya udah desokkan kita kukus aja lor ini udah tak panas kukusannya wes blekutuk blekutuk kita buka buadalah wes kemampu lor wes kemerambiang kemerangsang gini lor ya langsung aja kita cempurkan satu persatu ya kita cempurkan satu persatu kemudian kita kukus selama kurang lebih 30 menit nah jadinya sekitar 13 cup kita kukus dulu lor ya 30 menit aja udah cukup sambil nunggu mateng ya siapkan juga untuk vela santannya nah untuk bahan-bahan vela santan ini aku udah siapkan aku udah tulis di atas ini tau silahkan disimak dicatat di screenshot atau dicuekin juga remuh ya nah kita campurkan semuanya bahan-bahannya ini aku tambahkan juga vanili cair kalau misalnya enggak suka cair ya yang yang bubuk aja rahopo lor ya kemudian sokkan dengan santan kita gebiur menggunakan santan sebanyak 650 mili ya kemudian diadur sebentar sampai kapan sampai mumpul enggak enggak sampai tercampur rata nah kalau misalnya udah rata kayak gini ya langsung aja kita kita godok lor ya oke lor langsung aja kita ceklikkan kompornya kita hidupkan apinya ya langsung kita repus aja kita masak lor ya enak banget lor nah ini kita repus sambil diadur seperti ini ini jangan terlalu mateng ya lor kalau misalnya udah setengah mateng udah kental kayak gini langsung aja kita angkat kita dinginkan terlebih dah lor ya rasa mateng-mateng lor ya oke lor ini udah mateng wist 30 menit kita buka wuuu mantap nah langsung aja kita sokkan flask santan yang tadi udah dibikin ya kita sokkan sampai penuh ya cukupnya aja jangan terlalu lubar-lubar gue melakukannya nutup lor ya nah kita sokkan semuanya kemudian dikukus lagi selama lima menit aja cukup atau tujuh menit lor ya oke lor ini udah mateng wistak kukus lima menitan langsung kita angkat kita dinginkan terlebih dahulu lor ya oke lor ini udah dingin wistak kipasi setengah hongi enggak-enggak wistak kipasi selama 30 menit wist adem yul langsung aja kita tutup seperti ini kemudian tambahkan stiker-stiker estetik kayak gini lor ya weh mantap lor langsung kita tambahkan stiker lor kayak gini kemudian bisa dijual atau disajikan lor ya oke taraaa nah ini dia lor kue talam atau dessert talam dari jagung manis lor ya kalau biasanya dessert ini dari lapu dari ubi dari singkong atau dari apapun hehehe ini dari jagung manis belum ada yang bikin lor enak banget lor ya ada aja crunchy crunchy jagungnya langsung aja kita amplok bismillah enak banget lor enak banget enak banget lor ini dijual 3000an itu udah untung lor ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati